Sobat yang berbahagia, umumnya setiap kelahiran seorang anak di tengah-tengah kehidupan keluarga adalah sebuah peristiwa yang sangat membahagiakan. Lahirnya seorang anak pasti didambahkan oleh semua keluarga karena nantinya ia dapat menjadi penerus keluarga harapan masa depan keluarga. Itu sebabnya beberapa orang tua sangat mengedepankan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak bahkan pertumbuhan anak bisa menyangkut segi fisik, mental, dan rohani. Demikian halnya Yusuf dan Maria paling sangat mengutamakan pertumbuhan Yesus tidak hanya secara fisik bertumbuh baik tapi dari segi rohaninya. Menurut Lukas anak ini bertumbuh menjadi besar, bertambah kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia ala ada padanya. Seorang anak perlu berkembang menjadi besar dan kuat namun bertumbuh secara fisik mempunyai hubungan dengan penuh hikmat supaya kedua ini berjalan seimbang. Artinya anak-anak zaman now paling gampang mereka menerima hoaks. Lalu bagaimana kita orang tua mengatasi anak-anak dengan hoaks? Yang pertama berbicara dengan mereka artinya supaya kehidupan mereka rajin dan rutinlah kita ngobrol dengan mereka untuk menstimulasi otaknya. Yang kedua menyanyi ajarlah mereka dengan setiap lagu-lagu sesuai dengan usia mereka secara khusus lagu-lagu rohani. Yang ketiga membacakan buku cerita atau buku-buku cerita sekolah minggu hubungannya sama dengan Alkitab. Yang keempat menulis ajarlah mereka untuk selalu bisa menulis segala sesuatu sesuai dengan media-media pelajaran yang menarik. Yang kelima bermainlah dengan mereka ketika ada waktu selalu bermain secara imajinatif. Firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 14 berkata, Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangin mereka. Sebab anak-anak seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Salam, Immanuel. Terima kasih telah menonton!